Provinsi Jawa Timur masuk ke dalam urutan pertama penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Penyataan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofifa Ender Parawansa saat halal bihalal dengan para ASN Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur menyebut Jawa Timur saat ini darurat narkoba. Dalam sambutannya dalam halal bihalal di kantor Gubernur Jalan Palawan Kofifa menyebut Jawa Timur masuk pada urutan pertama dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Sebagai Gubernur Jawa Timur, Kofifa mengajak semua unsur terkait untuk bersama-sama bekerja sama memberantas narkoba. Kofifa juga menyebut korban penyalahgunaan narkoba bisa karena sendiri, frustasi, putus dengan pacar, masalah pekerjaan, dan lainnya. Dari masalah tersebut, korban penyalahgunaan narkoba untuk melepaskan dari kegalauannya, kemudian lari ke narkoba atau zat adiktif. Tapi lari ke narkoba bukan merupakan penyelesaian, tapi malah menambah masalah yang berkepanjangan. Ini kan sebetulnya sangat kompleks ya, hulu hilir. Jadi hulunya ya pengedar, hilirnya adalah para korban penyalahguna. Saya lebih senang menyebut korban penyalahguna. Banyak di antara mereka itu karena mereka lonely, mereka merasa sendiri, ada yang karena frustasi, ada yang karena putus pacar, ada yang karena gak dapat kerja, ada yang ya begitu. Akhirnya yang paling sederhana dia anggap bisa menyelesaikan dari kegalauannya itu adalah menggunakan zat-zat adiktif. Padahal itu bukan menyelesaikan, itu adalah menambah PR dan problem yang bisa berkepanjangan. Oleh karena itu, kenapa kemudian kita juga harus melakukan sesuatu yang bersifat transcendental. Karena semua ikhtiar, kita mohon kepada Allah diberikan cara untuk bisa meningkatkan efektivitas dari upaya kita untuk melakukan penjagaan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk memberantas peredaran narkoba agar para generasi selanjutnya tak ada yang menjadi korban selanjutnya. Irwanda Agadisa, Surabaya TV